Penerimaan peserta didik baru sistem zonasi nyatanya masih berbuntut panjang ya Rikaya. Ini di Surabaya, Jawa Timur. Akibat sistem zonasi, sekolah swasta justru kekurangan murid sehingga berimbas kepada pendapatan guru sekolah swasta. Aduh ini panjang ya. Di Jambi nih, belasan orang tua calon siswa mengamuk di kantor dinas pendidikan kota Jambi karena sistem antrean yang kacau. Belasan orang tua calon siswa ini mengamuk di kantor dinas pendidikan kota Jambi, Rabu Pagi. Mereka tak terima sejumlah pendaftar PPDB lain yang tak ikut dalam barisan yang mengambil nomor antrean justru didahulukan panitia penerimaan siswa. Menurut orang tua siswa, dinas pendidikan sebelumnya menjatuhalkan nomor antrean yang tak dipanggil pada selasa kemarin untuk datang kembali pada Rabu Pagi. Namun setelah tiba di kantor dinas, para orang tua yang sudah membawa nomor antrean tak satu pun dipanggil pihak panitia penerimaan. Sampai ke sini, cuman data tuh ada berapa, sebenarnya ada berapa gitu ya? Aduh pulau lah di masa tadi tuh. Aduh, ini yang jelas 10 orang. Jadi selanjutnya tuh katanya mana yang belum dipanggil ini besok pagi. Itu kan sudah dijanjiin hari ini. Sudah mepet. Sudah mepet. Sudah tuh kanya ulang lagi belum tahu pasti. Protes pun meredah setelah pihak dinas pendidikan kota Jambi menjelaskan bahwa gangguan sinyal internet menyebabkan keterlambatan pada proses penerimaan berkas siswa. Mereka pun membantah dinas pendidikan tembang pilih dalam proses nomor antrean. Setelah mendengar penjelasan pihak dinas pendidikan kota Jambi, para orang tua calon siswa akhirnya membubarkan diri dan akan datang kembali esok. Di Surabaya, Jawa Timur, ribuan guru sekolah menengah pertama swasta selasa siang berunjuk rasa di balai kota Surabaya. Para guru ini memperotes kebijakan dinas pendidikan kota Surabaya yang memberikan penambahan pagu pada penerimaan peserta didik baru SMP negeri di Surabaya tahun ini. Penambahan pagu di sekolah negeri berimbas pada sekolah SMP swasta yang kekurangan murid. Kibatnya karena sekolah swasta kekurangan murid membuat jam mengajar guru swasta berkurang sehingga penghasilan bulanan A akan berkurang pula. Selama ini upah para guru swasta berdasarkan jumlah jam mengajar mereka. Menanggapi protes ini, dinas pendidikan kota Surabaya masih akan mencari formula guna memberikan solusi di landasi dasar hukum yang kuat untuk sekolah yang kekurangan murid. Termasuk untuk jam mengajar guru swasta. Jadi memang ada penambahan pagu yang dalam prosesnya itu semuanya kita lakukan dengan secara sistem. Jadi bukan kemudian tanpa proses, enggak semuanya proses karena kita memakai database yang sudah ada. Dan waktu pelaksanaannya pun sebelum pelaksanaan itu kita juga mengkonsultasikan dengan teman-teman di pusat untuk proses kita untuk diizinkan dengan penambahan itu. Dari 260 SMP swasta di Surabaya hingga kini rata-rata baru terisi 30 persen dari pagu yang dimiliki. Setidaknya 16 ribu siswa yang tak masuk SMP negeri diperbutkan oleh 260 SMP swasta yang ada di kota Surabaya. Bima Pratama, Yuda Wardana melaporkan untuk NET.